Surah Ibrahim, dinamai Nabi Ibrahim, Abraham, adalah surah ke-14 Al-Quran. Buku ini membahas berbagai tema, termasuk konsep Tauhid, Tauhid, peran para Nabi, akibat dari kekafiran, dan pentingnya rasa syukur. Berikut tafsir singkat, tafsir, beberapa tema dan ayat kunci dalam Surah Ibrahim. 1. Tauhid, Tauhid Surah Ibrahim mendekankan pada konsep Tauhid dan keesan Allah. Ia menyerukan kepada manusia untuk beribadah dan menaati Allah saja, menolak segala bentuk kemusyrikan dan penyembahan berhala. 2. Peran Nabi Surah ini menggarisbawahi peran Nabi sebagai utusan Allah yang diutus untuk membimbing umat manusia. Ini menyeroti misi, perjuangan, dan pertentangan yang sering mereka hadapi. 3. Akibat ketidakpercayaan Surah Ibrahim memperingatkan tentang akibat dari kekafiran dan kemaksiatan kepada Allah. Disebutkan akibat orang-orang yang menolak petunjuk Tuhan, termasuk hilangnya cahaya dan petunjuk spiritual. 4. Syukur dan syukur Surah ini menekankan pentingnya rasa syukur dan syukur kepada Allah atas nikmatnya. Ini mengingatkan orang-orang beriman untuk mengenali dan menghargai banyaknya nikmat yang mereka terima dari Tuhannya. 5. Hikmah dari sejarah Surah Ibrahim mengambil hikmah dari kisah para Nabi terdahulu dan umatnya. Ini menyeroti konsekuensi dari kekafiran dan ketidaktaatan terhadap utusan Tuhan. 6. Percaya pada keputusan Allah Surah ini mendorong kepercayaan pada keputusan Allah dan penerimaan rencana ilahinya. Hal ini mengingatkan orang-orang beriman bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak dan kebijaksanaan Allah, dan mereka harus puas dengan ketetapannya. 7. Doa dan ibadah Surah Ibrahim mendekankan pentingnya doa, salat, dan ibadah sebagai sarana mendekatkan diri kepada Allah. Ini menyerukan kepada orang-orang yang beriman untuk mendirikan sholat secara teratur dan tetap teguh dalam ibadah mereka. 8. Pentingnya Iman dan Kesabaran Surah ini menyeroti pentingnya iman dan kesabaran dalam menghadapi kesulitan dan tantangan. Hal ini mengingatkan orang-orang beriman bahwa cobaan adalah ujian dari Allah dan mereka harus tetap teguh dalam imannya. 9. Tanda-tanda di alam semesta Surah Ibrahim mengajak manusia untuk merenungkan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta, seperti penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang. Tanda-tanda ini disajikan sebagai bukti keberadaan dan kekuatan kreatif Allah. 10. Seruan Tauhid Sepanjang surah, terdapat seruan Tauhid, Tauhid, menekankan keesaan Allah dan penolakan kemusyrikan dan penyembahan berhala. Ringkasnya, surah Ibrahim membahas tema Tauhid, peran para nabi, akibat dari kekafiran, rasa syukur, dan keimanan terhadap ketetapan Allah. Hal ini sebagai pengingat untuk merenungkan ayat-ayat Allah, mengindahkan petunjuk para rasulnya, dan mensyukuri nikmatnya dengan tetap menjaga keimanan dan kesabaran dalam menghadapi tantangan.